Headland News Harian Rakyat Sulusel hari ini edisi 17 Juli 2023 Berita utama, Dhani pilih PDIP Setelah hengkang dari partai yang mengantarkannya menjadi wali kota Makassar Dhani Pemanto akhirnya memilih untuk bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kemunduran Dhani Pemanto yang diikuti oleh anak dan istrinya dinilai tak mempengaruhi elektabilitas Partai Nasdem di Sulawesi Selatan Berita kedua, Tanam Pohon untuk Perbaiki Kawasan Hutan Kritis Event Beautiful Malino sukses diselenggarakan dengan berbagai rangkaian acara Adnan Purih Taishan yang turut hadir dalam salah satu rangkaian acara yaitu Tanam Pohon mengatakan bahwa hal tersebut adalah bentuk kontribusi pemerintah terhadap perubahan iklim yang akan menyebabkan kerusakan hutan Berita terakhir, Genpro PKS gelar konsolidasi pengusaha Indonesia Timur Global Entrepreneur Professional Partai Keadilan Sejahtera menggelar konsolidasi pengusaha Indonesia Timur Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh PKS serta kadir dan pengusaha PKS di Sulawesi Salah satu hal yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya dorongan kepada anak muda untuk menjadi pelaku bisnis dengan membuka usaha-usaha dan peka terhadap perkembangan zaman Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulawesi atau mengunjungi website harianrakyatsulawesi.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas